Terima kasih sudah subscribe channel cerita novel seru. Bab 378 hadiah pedang dari Ivy. Jowin mengangguk dan berkata, Leah, dia bule, tapi dia juga seorang kultifator. Saat datang mencariku sebelumnya, dia terkena racun. Aku menyembuhkannya untuk waktu yang lama. Setelah dia sembuh, dia pun memberikanku barang ini. Kultifator bule. Elodie mengernyitkan alisnya dan merasa ada yang aneh. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, Apa nama gerejanya? Jowin tertegun sejenak, lalu berdeham. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Aku. Sudah lupa. Elodie tidak bisa berkata-kata. Lupakan, aku akan coba mencarinya nanti. Elodie menggeleng dan berkata, Apakah dia bisa dipercaya? Dia lumayan baik, tapi aku kurang yakin apakah dia bisa dipercaya. Aku hanyalah dokternya, jadi tidak tahu tentang kepribadiannya, ucap Jowin. Tidak semua orang yang sembuh akan merasa bersyukur. Manusia adalah makhluk hidup dengan emosi yang rumit. Oke. Ucap Elodie seraya mengangguk. Tok, tok, tok. Pada saat ini, suara ketukan pintu terdengar. Masuklah. Ucap Elodie. Pada saat yang sama, dia dan Jowin pun tidak lanjut berdiskusi lagi. Pelayan datang dengan mendorong sebuah troli makanan. Ada beberapa hidangan yang sangat enak, seperti steak. Elodie juga memesan sebotol anggur. Jowin belum pernah meminumnya. Lantaran penasaran, dia pun langsung menegak abis segelas anggur itu. Jowin merasa bahwa anggur itu cukup enak. Namun, selain itu, tidak ada yang istimewa. Melihat cara Jowin meminumnya, Elodie hanya sedikit tersenyum dan tidak terlalu peduli. Sementara itu, Elodie makan secara perlahan. Dia menyantap potongan kecil steak, lalu meminum sedikit anggur. Dia tidak memberi tahu Jowin bahwa apa yang pria itu lakukan barusan telah menghabiskan biaya puluhan juta. Sebotol anggur itu bernilai sekitar 600 juta. Jowin mengikuti apa yang dilakukan Elodie dan mulai menyantap makanannya. Elodie tetap saja bersikap dingin. Namun, keduanya pernah bertarung bersama sehingga tidak merasa terlalu canggung. Setelah menghabiskan makanan, Elodie pun membayarnya. Ketika Jowin tahu bahwa harga totalnya adalah 620 juta, dia hampir saja ingin memuntahkan apa yang baru saja dia santap. Apakah? Mereka barusan menyantap emas. Sebenarnya, botol anggur itulah yang mahal. Usai berjalan keluar dari restoran, Elodie menatap Jowin dan bertanya, Apa kamu ingin ikut ke markas organisasi night? Jowin menggeleng dan berkata, Kamu duluan saja. Aku tidak ingin berurusan dengan hadiah dulu untuk sementara. Aku juga masih ada urusan lain. Elodie mengangguk, lalu berpamitan dengan Jowin dan bergegas menuju parkiran mobil. Jowin langsung menelpon Nina. Dia hendak mengajak Nina untuk pergi menjemput Ivy. Dia membuat janji dengan Nina untuk bertemu di kuil Chenghuang. Setelah itu, Jowin pun memesan Gokar. Dia menaiki mobil pesanannya dan bergegas menuju kuil Chenghuang. Dia juga sedang memikirkan sesuatu dalam benaknya. Dengan pergi ke kota Shucheng, baik untuk melawan musuh Elodie ataupun menyerang organisasi Zero, Jowin tetap harus mencari cara untuk mencapai alam pil kondensasi. Hanya saja, entah apakah dia bisa menerobos ke alam pil kondensasi ketika pergi ke Gunung Suyun bersama Yohanes kali ini. Jowin hendak menguasai semua metode yang dimilikinya dalam dua hari ini. Pada saat yang sama, dia juga akan meminta Medellin untuk segera menyelesaikan urusan di kota Yanjing. Kemudian, dia akan langsung berangkat. Setelah merenung sejenak, Gokar pun sudah berhenti di kuil Chenghuang. Jowin berdiri di depan kuil sebentar, lalu sebuah mobil mewah tampak berhenti di depan kuil Chenghuang. Seorang wanita paruh baya cantik tampak keluar dari sana. Dia segera menghampiri Jowin begitu melihatnya. Nina tampak lesu. Sangat jelas, dia tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Bagaimanapun, putrinya tidak jelas apakah masih hidup atau tidak. Ayo. Jowin berkata, jangan khawatir. Aku sudah menerima kabar bahwa Aivi sangat aman sekarang. Dia hanya terlibat dalam beberapa perselisihan sebelumnya. Nina tampak mengangguk. Jowin yang tahu jalan pun pergi ke tempat di dekat pintu samping. Di depan pintu samping, ada dua biksu cilik yang berjaga di sana. Begitu melihat Jowin dan Nina, mereka sangat jelas tidak mengenal Jowin. Salah satu biksu cilik itu bersikap Anjali dan berkata, Amitabha. Maaf, tempat ini tidak dibuka untuk umum. Jowin menangkupkan tangannya dan berkata, Guru, namaku Jowin Chu dan dia adalah Nina Tang. Kami datang untuk mencari Aivi Chen. Tempat ini adalah kuil sehingga tidak ada wanita, ucap biksu cilik itu. Guru, tolong sampaikan kedatangan kami kepada Guru Jinu. Ucap Jowin seraya tersenyum tipis. Biksu cilik itu tampak terkejut. Tepat pada saat ini, sebuah ponsel di tubuhnya pun berdering. Dia segera mengeluarkan ponsel itu. Di ujung telepon, seseorang berkata, biarkan mereka masuk. Jowin pun melihat ke samping. Ternyata ada beberapa kamera CCTV di tempat ini. Biksu kecil itu pun menganggup dan berkata, Kalian berdua, silakan masuk. Jowin menganggup, lalu berkata kepada Nina, Tolong ikuti setiap langkahku nantinya. Nina menganggupkan kepalanya. Dia pernah menjadi seorang kultifator sehingga bisa menebat bahwa kemungkinan besar ada formasi di sini. Jowin yang tahu jalan sontak menyeberangi formasi dan tiba di kuil jingkong. Di depan sana, Max tampak sudah menunggu kedatangan mereka. Dia menghampiri Jowin, lalu menyapanya dengan riang seraya membual. Kemudian, Max pun mengantar mereka ke kuil jingkong. Ketika mereka bertiga memasuki sebuah halaman belakang di kuil jingkong, Nina langsung melihat sosok Ivy yang tidak jauh dari sana. Nina sontak menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, Ivy, ibu, Ivy juga terlihat senang. Dia langsung berlari ke arah Nina. Kemudian, ibu dan anak itu pun berpelukan dengan penuh semangat. Teh sedang diseduh di halaman tersebut. Harold dan guru Jinu tampak duduk di sana. Keduanya terlihat memelototi Jowin dengan ganas. Jowin pun tersenyum pahit. Tidak apa-apa jika guru Jinu membencinya. Namun, entah apa alasan Harold yang sepertinya juga tidak menyukai Jowin. Mungkinkah kakeknya Jowin pernah membuat Harold menggunakan pil sambutan musim semi juga sebelumnya? Sean tampak berdiri di samping dan menganggup ke arah Jowin. Sementara itu, Wesley bersikap anjali dan tersenyum. Nancy juga berdiri di samping. Wajah cantiknya terlihat sangat bersemangat. Dia pun berkedip ke arah Jowin. Jowin sedikit mengangguk dan bisa dianggap telah menyapa mereka. Usai berpelukan, Ivy menatap ke arah Jowin dan berkata, Dokter Dewa Jowin, mohon tunggu sebentar. Tak lama kemudian, dia berlari keluar dengan membawa sebuah kotak. Lalu, Ivy pun menyerahkannya kepada Jowin dan berkata, Benda ini berasal dari dalam tubuhku. Kakek itu berkata bahwa ini adalah senjata yang luar biasa. Karena tidak ada gunanya bagiku dan kamu juga telah menyelamatkan ibuku, jadi aku akan memberikan ini sebagai ucapan terima kasihku. Setelah Ivy selesai berbicara, semua orang pun tertegun. Senjata dari tubuh Ivy, adalah pedang guntur ungu. Itu adalah pedang guntur ungu yang berada di peringkat kelima dari daftar senjata. Pedang ini merupakan senjata suci kelas atas dengan nilai yang tak terukur. Harold memelotot dan berkata, Gadis kecil, padahal aku yang menyelamatkanmu, kenapa kamu malah memberikan pedang itu kepada bocah ini? Jowin buru-buru berkata, Ivy, barang ini terlalu berharga. Aku tidak boleh menerimanya. Terimalah, ucap Nina Seraya menatap ke arah Jowin. Bab 379 Nancy sudah bertunangan. Nina berkata, Keluarga Tang hanya tinggal nama saja. Ivy tidak berkultivasi dan aku juga tidak ingin dia melakukannya. Aku hanya berharap dia bisa menjalani kehidupannya dengan normal dan stabil selamanya. Pedang guntur ungu ini tidak ada gunanya disimpan oleh kami dan malah akan mendatangkan bahaya. Nina menatap Jowin dan berkata, Keluarga kami berhutang budi kepadamu. Dengan memberikanmu pedang guntur ungu, aku juga berharap, kamu bisa membantu Ivy ke depannya. Aku bisa membantu kalian. Harold buru-buru berkata, berikan pedang itu kepadaku. Aku jamin, tidak ada seorang pun di kota Yanjing ataupun di seluruh dunia ini yang berani menyentuh kalian. Mustahil apabila seseorang tidak tergoda dengan sebuah senjata suci, apalagi senjata suci peringkat kelima di daftar senjata. Nina melirik Harold dengan tatapan bersalah, lalu menatap Jowin dan berkata, Terimalah. Sejujurnya, hati Jowin juga tergerak. Pedang guntur ungu ini belum pernah digunakan sebelumnya. Hanya mendengar namanya saja, Jowin sudah tahu bahwa itu sangat cocok dengan benih spiritualnya saat ini. Dengan memperoleh pedang guntur ungu, Jowin pasti bisa mengalami penerobosan besar. Sembari menatap Nina, dia pun tertegun dan berkata, Kalau begitu, terima kasih. Jika kalian membutuhkan bantuan ke depannya, silakan menelponku saja. Aku pasti akan berusaha yang terbaik untuk membantu kalian. Kata-katamu ini sudah cukup, ucap Nina. Kemudian, dia mengambil kotak di tangan Ivy dan menyerahkannya kepada Jowin. Jowin membuka kotak tersebut untuk melihatnya. Di dalam sana, memang ada sebilah pedang panjang berwarna ungu. Ada berbagai ukiran indah di tubuh pedang tersebut. Jowin merasa sangat gembira dalam hatinya. Saat ini, bukanlah waktu yang tepat untuk menyempurnakan pedang. Dia menutup kotak tersebut, lalu sembari ditatap iri oleh Harold dan yang lainnya, Jowin pun menyimpan pedang panjang itu ke dalam cincin penyimpanannya. Bocah. Tepat pada saat ini, Harold berkata, karena kamu sudah mendapatkan pedang guntur ungu, kamu tentu sudah tidak membutuhkan jimat pemecah ruang yang dijanjikan kami sebelumnya, kan? Ini adalah dua hal yang berbeda. Jowin berkata, pedang ini diberikan oleh Tante Nina untukku. Kalau jimat pemecah ruang adalah apa yang kalian janjikan? Aku tidak boleh merusak reputasi organisasi naik, jadi tetap harus mendapatkannya. Dasar bocah tidak tahu diri. Usai mengatakan itu, Harold tiba-tiba menghampiri Jowin, lalu meraihnya dan berkata, Ayo, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Hah. Kakek. Nancy berteriak, Apa yang ingin kamu lakukan pada Jowin? Harold menangkap Jowin, lalu sosoknya sontak membubung tinggi. Dia langsung terbang ke arah sebuah gazeba di puncak gunung. Kemudian, Harold menjatuhkan Jowin di sana. Dia mendarat di samping Jowin, lalu melirik pria itu dan berkata, Kamu mengalami penerobosan lagi, ya. Jowin tidak tahu apa yang ingin Harold sampaikan dengan membawanya ke sini. Namun, dia bisa merasakan bahwa Harold tidak berniat jahat terhadapnya. Jowin mengangguk dengan jujur dan berkata, Benar, ada sedikit penerobosan. Huff. Harold mengerucutkan bibirnya, lalu menatap Jowin dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Hari ini, aku mencarimu untuk membahas tentang cucuku. Nancy. Tanya Jowin. Harold mengangguk dan berkata, Leah, kamu seharusnya tahu kalau cucuku naksir padamu. Jowin pun berdeham. Terakhir kali, setelah Jowin menyelamatkan Nancy, wanita itu bangun dan mengira bahwa dirinya sedang bermimpi. Dia langsung memeluk dan mencium Jowin. Pada saat itu, Jowin sudah mengetahuinya. Anggota keluarga Liu tidak pernah diperlakukan secara tidak adil. Harold berkata, Nancy adalah cucu kesayanganku. Dia sangat berbakat dalam mengolah jimat. Bakatnya dalam berkultivasi memang kurang bagus, tapi tidak separah itu. Kamu adalah seorang ahli pengolahan obat dan sudah mencapai alam jiwa suci di usia yang begitu mudah. Kamu bahkan sudah menjadi ahli pengolahan obat kelas 3. Kemarin, aku melihat di dark web bahwa kamu berada di peringkat kelima dalam papan peringkat ahli pengolahan obat. Apa benar? Tanya Harold. Aku juga tidak yakin apakah itu adalah diriku, jawab Jowin seraya berdeham. Tidak penting. Intinya, ahli pengolahan obat kelas 3, ditambah dengan aksimu dalam pertarungan kali ini, kamu memang layak untuk cucuku, ucap Harold. Jowin tampak mengernyit. Tapi, tepat pada saat ini, Harold berkata, aku tetap berharap kamu bisa menjauhi cucuku. Pertama, kamu sudah menikah. Harold berkata, Tentu saja, tidak ada aturan duniawi bagi para kultifator yang berumur panjang. Tidak masalah kalau kamu ingin menikah dengan banyak wanita. Tapi, aku tidak akan membiarkan cucuku diperlakukan secara tidak adil seperti itu. Kedua, Harold berkata, Nancy sudah bertunangan. Apalagi, kontrak pernikahannya sangat penting bagi keluarga Liu dan bahkan seluruh organisasi Knight. Jowin bertanya dengan sedikit terkejut, Nancy sudah bertunangan. Tentu saja. Harold berkata, aku hanya akan memberitahumu tentang ini. Aku harap, kamu bisa menjaga jarak dari Nancy. Sosok Nancy pun muncul di benak Jowin. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, Baik, aku mengerti. Setelah mendengar perkataan Jowin, Harold baru mengangguk dan berkata, kamu bisa langsung turun gunung. Kedua wanita itu akan diantar oleh Jinu nantinya. Jelas, Harold tidak ingin membiarkan Jowin bertemu dengan Nancy lagi. Jowin pun tersenyum pahit dalam hatinya. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Nancy dan selalu menganggap wanita itu sebagai teman baiknya. Itu sebabnya, Jowin agak keberatan untuk putus kontak dengan wanita itu. Namun, karena Harold sangat keberatan, Jowin hanya bisa mengangguk dan berkata, kalau begitu, senior, tolong sampaikan salam perpisahanku untuk Nancy. Baiklah. Hari ini, kami akan meninggalkan kota Yanjing. Ucap Harold. Oke. Jowin tersenyum pahit dan berkata, tolong sampaikan kepadanya bahwa aku akan mentraktirnya makan ketika bertemu lagi lain kali. Iya, baiklah. Ucap Harold. Jowin menangkupkan tangannya, lalu bergegas turun gunung. Melihat kepergian Jowin, Harold pun menghela nafas dan berkata, bakat dan kemampuan yang luar biasa. Dia bahkan seorang ahli pengolahan obat kelas 3. Kalau Nancy menikah dengannya, itu juga bukan hal yang buruk. Tapi, sayangnya, usai mengatakan itu, Harold pun menggeleng. Jowin telah tiba di bawah. Benar saja, Ivy dan Nina sudah menunggunya di kaki gunung. Jowin pun mengajak kedua wanita itu pergi dari kuil, lalu berpisah di depan kuil. Setelah berpikir sejenak, Jowin merasa bahwa Harold mungkin tidak akan menyampaikan pesannya kepada Nancy secara jelas. Rasanya kurang sopan bagi Jowin untuk tidak berpamitan. Itu sebabnya, dia pun mengirim pesan kepada Nancy dan menjelaskan situasinya secara singkat. Jowin juga memberi tahu akan mentraktirnya akan ketika bertemu lagi lain kali. Namun, Nancy malah tidak membalasnya. Kemungkinan, ponsel wanita itu lagi-lagi disita. Jowin tidak berpikir terlalu banyak. Dia menelpon Medellin dan menanyakan lokasi keberadaannya sekarang. Setelah mengetahui bahwa Medellin ikut dengan Colton kembali ke rumah leluhur keluarga Sue, Jowin pun merenung dan memutuskan untuk tidak pulang dahulu. Dia memesan Gokar, lalu bergegas menuju The Haven. Bab 385 hari. Malam harinya, ketika Medellin pulang ke rumah, Jowin pun bertanya kepadanya. Begitu Colton kembali ke rumah keluarga Sue, dia langsung murka. Colton juga memaki Budi dan Morgan, lalu sepenuhnya mendukung ayahnya Medellin, Kamal. Kemudian, dia memberi tahu dengan sikap mendominasi bahwa Jenny sudah membuang terlalu banyak waktu dengan berada di sisi Budi. Colton mengaku telah mengatur Jenny ke sebuah tempat rahasia untuk belajar dan berkultivasi. Budi yang dimaki habis-habisan dan juga putrinya yang diusir oleh Colton ke sebuah tempat karena alasan tersebut sama sekali tidak berani mengatakan apapun. Sementara itu, Budi dan Morgan juga sontak dipaksa mundur dari manajemen inti perusahaan. Saham keluarga Sue yang mereka miliki juga berkurang drastis dan hanya menyisakan beberapa saham biasa. Tentu saja, Medellin juga kembali ke keluarga Sue karena menghargai Colton. Namun, dia tidak bekerja di perusahaan keluarga Sue dan hanya memiliki beberapa saham biasa. Medellin tetap akan mengurus perusahaannya saat ini. Tentu saja, Finansial Jiwa akan menjalin kerjasama dengan keluarga Sue di masa mendatang. Selain itu, pusat dari Finansial Jiwa juga berubah dari yang awalnya berada di kota Donghai, yakni di wilayah timur, kini akan merambat ke seluruh negeri. Ini adalah rencana yang telah disusun oleh Medellin sejak awal. Dalam prosesnya, Finansial Jiwa juga akan bekerja sama dengan beberapa keluarga di kota Yanjing. Di masa mendatang, Medellin kemungkinan akan kembali sibuk. Namun, dia juga akan menciptakan kerajaan bisnis yang sangat besar. Tentu saja, semua ini tidak terlalu menarik bagi Jowin. Dalam beberapa hari berikutnya, Jowin akan mengasingkan diri. Dia akan mempelajari teknik bertarung dalam sebagian besar waktunya. Teknik jarum penghancur tulang dan formasi pil tiga bakat Jowin menjadi lebih kuat seiring dengan basis kultifasinya yang menjadi lebih kuat. Sementara itu, Jowin yang saat ini berada dalam kondisi penempaan fisik hanya menguasai satu teknik bertarung dari Sekte Zhongshuan, yakni teknik tebasan tanah. Teknik ini memiliki dampak yang dahsyat. Namun, setelah mempraktikannya, bagi Jowin yang berada dalam kondisi penempaan fisik, itu akan menjadi beban yang sangat berat. Apabila Jowin tidak mampu membunuh musuh, tubuhnya akan memasuki kondisi lemah. Apalagi, teknik ini murni mengandalkan kekuatan ledakan dari tubuh fisik seseorang untuk bisa dipraktikkan. Bagi Jowin, teknik ini sudah tidak cukup efektif sekarang. Tentu saja, yang paling banyak dipelajari oleh Jowin masih adalah teknik pedang Qinglian dan teknik sembilan pedang Yun Xiao. Jowin telah menguasai jurus pemecah ruang dari teknik pedang Qinglian. Belakangan ini, dia sedang berlatih jurus pembelah bulan. Seiring dengan pendalaman Jowin terhadap ilmu pedang dalam beberapa hari ini, dia merasa bahwa niat pedangnya telah meningkat secara signifikan. Dalam beberapa hari ini, dia sudah menguasai kedua teknik itu dengan sangat baik. Selain itu, Jowin juga telah memahami jurus dari teknik sembilan pedang Yun Xiao. Teknik sembilan pedang Yun Xiao memiliki total sembilan jurus yang diciptakan sendiri oleh Sander. Jurus pertamanya dinamakan pedang satu, yakni jurus tebasan bayang. Biksu kecil telah memberikan warisan teknik sembilan pedang Yun Xiao kepada Jowin. Jowin juga sudah menguasai pedang satu. Namun, setelah menguasainya dan hendak menguasai pedang dua, Jowin malah menemukan ada yang aneh. Dia mengetahui prinsip dan mantra yang harus dilafalkan, tetapi tak kunjung bisa mempraktikkan pedang dua. Hal ini membuat Jowin sangat menderita. Akan tetapi, meskipun Jowin belum mampu menguasai jurus kedua dari teknik sembilan pedang Yun Xiao, teknik dan jurus yang dikuasainya sekarang sudah cukup. Selain beberapa teknik itu, Jowin masih memiliki belasan jimat kelas tiga yang diberikan oleh Nancy, termasuk jimat pedang Giok yang merupakan jimat kelas tiga. Selain itu, Stefan juga memberikan selembar jimat pemecah ruang kelas empat kepada Jowin. Itu menjadi kartu truf terbesar yang dimiliki Jowin. Kini, Jowin juga memiliki tubuh fisik yang kuat dan formula umur panjang yang unik. Saat ini, dia benar-benar dapat dianggap sudah bersenjata lengkap. Setelah mengalami beberapa pertarungan hidup dan mati, pengalaman bertarung Jowin juga telah meningkat pesat. Saat ini, Jowin memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia sama sekali tidak takut dengan lawan yang berada di bawah alam pil kondensasi. Tentu saja, dalam lima hari ini, Jowin juga telah memurnikan pil obat. Dia memurnikan sejumlah pil perpanjangan hidup untuk Johannes. Seiring dengan basis kultifasinya yang mengalami peningkatan, kontrol Jowin atas pil obat kelas tiga juga makin kuat. Jowin mampu mengerahkan hasiat dari pil obat tersebut hingga sekitar 70% atau 80%. Apabila memintanya untuk memurnikan pil pemeliharaan jiwa, Jowin kira-kira mampu memurnikan sekitar tujuh atau delapan butir dalam satu kali pemurnian. Kapasitas produksi semacam ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jowin juga memurnikan dua tungku pil peningkatan energi dan mengirimkannya kepada Kenzo. Selama ini, seiring dengan Kenzo yang menjual banyak pil peningkatan energi, harga dari pil ini telah menurun drastis, dari yang awalnya sangat tinggi. Lantaran Kenzo melakukan penurunan harga untuk pertama kalinya, hal itu menyebabkan toko lain di Dark Web terpaksa mengikuti harganya karena penjualan mereka mengalami penurunan. Kemudian, Kenzo lagi-lagi menurunkan harga. Kini, harganya sudah hampir setengahnya, yaitu sekitar 1 triliun atau 1 triliun 200 miliar per butirnya. Tentunya, sebagai pil paling dasar untuk melangkah ke dunia kultifasi, permintaan pil peningkatan energi tetap sangat tinggi. Jowin dan Medellin telah membahas masalah ini sebelumnya. Penentuan harga pil peningkatan energi terlalu keterlaluan. Seiring dengan makin meningkatnya kapasitas produksi Jowin, harganya diperkirakan akan terus turun pada akhirnya. Perubahan yang terjadi dalam 5 hari ini tentu sangat besar. Pertama, hampir seluruh properti milik keluarga Ye telah dijual. Dalam 5 hari ini, semua orang langsung menyerbunya hingga tak bersisa. Kebanyakan orang tentu memilih untuk mengakui sisi, lalu mengganti beberapa karyawan yang menjabat di posisi penting. Seperti halnya Medellin yang melakukan hal tersebut. Kedua, satu hal yang juga menarik perhatian banyak orang yaitu Jerry yang diusir dari keluarga Zhang. Sebagai salah satu dari 5 tuan muda jahat di kota Yanjing, Jerry telah menyinggung banyak pihak. Dalam waktu 5 hari ini, dia telah ditangkap oleh orang lain dan dihajar beberapa kali. Pada akhirnya, dia pun memilih untuk meninggalkan kota Yanjing. Selain itu, banyak juga yang berdiskusi tentang langit yang memerah di hari itu, juga penutupan jalan Pamu, dengan sejumlah besar bangunan yang dihancurkan setelahnya. Kini, rekonstruksi sedang berlangsung. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan Jowin. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari teknik bertarung, lalu pergi ke klinik untuk menyembuhkan pasien di waktu senggangnya. Pagi ini, Medellin sudah berangkat pagi-pagi sekali. Hari ini, Berdy dan Lenny telah tiba di kota Yanjing. Medellin berencana untuk menyerahkan urusan perusahaan kepada Berdy. Kemudian, dia akan berangkat ke kota Suceng bersama Jowin. Sementara itu, Jowin tidak memiliki banyak urusan sehingga dia pun pergi ke klinik yang berada di Desa Lin. Setibanya di Desa Lin, Jowin langsung bergegas menuju klinik. Kebanyakan orang di tempat ini masih terlihat tergesa-gesa dan mengernyitkan alis. Hanya saja, mereka terlihat sedikit lebih baik. Tanpa campur tangan kultifator iblis, mereka tetap harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Mereka adalah masyarakat berstatus paling rendah, dan juga orang yang paling pekerja keras. Jowin berjalan di antara mereka dan merasakan sesuatu dalam hatinya. Dia telah menyelamatkan nyawa mereka, tetapi malah tidak mampu mengubah takdir mereka. Jowin datang ke klinik dan membukanya, lalu duduk di dalam. Tidak lama setelah dia duduk, sebuah mobil spor tampak. Berhenti di depan pintu. Yohanes berlari turun dan berkata, aku pergi ke rumahmu dan menekan bel cukup lama, tapi ternyata tidak ada orang. Sudah kuduga kamu pasti akan datang ke sini. Yohanes masih bergaya rambut cepat dan berpakaian putih. Dia terlihat sangat tampan. Kenapa kamu tidak langsung menelponku saja? Jowin menatapnya dengan terkejut, lalu berkata, ada apa? Aku sudah menyelesaikan urusanku di kota Yanjing. Aku juga menghubungi dua orang lainnya, tapi mereka tak bisa dihubungi, jadi biarkan saja. Aku berencana untuk berangkat ke Gunung Suyun besok, ucap Yohanes. Terima kasih telah menonton!